Untuk mengenal sebuah negara, penting untuk mengenal hidangannya. Dengan pengaruh dari seluruh dunia yang berkontribusi akan kayanya destinasi kuliner di Dubai, tidak ada hidangan dari seluruh penjuru dunia yang tidak ada di kota ini. Sambut Ramadan dengan mencicipi cita rasa otentik ke setimur tengah, seperti makhus. Hidangan yang terbuat dari daging yang dimasak dengan rempah-rempah dan nasi. Atau, jika sahabat menyukai roti, bisa mencoba kamir dan kebab. Dan bisa juga mencoba dampling manis versi timur tengah, lukaimat. Jika sahabat masih asing dengan hidangan tersebut, berikut penjelasan mengenai hidangan lezat yang harus sahabat coba selama berkunjung ke Dubai. Biasanya, hidangan ini juga identik dengan Ramadan. Bersiaplah untuk memanjakan lidah Anda ya. Homus Cocolan dan saus favorit semua orang juga termasuk salah satu hidangan yang paling mudah dibuat. Dengan bahan buncis tahini, saus wijen, minyak zaitun bawang putih, dan lemon kental. Ini adalah hidangan pokok bagi para emirati. Mutabel Dengan tekstur yang mirip dengan humus, Cocolan berbahan dasar terong ini adalah versi yang lebih pedas dari babaganus. Sebuah saus tambahan untuk melengkapi daging panggang dan roti. Fetus Pilihan hidangan sayur, fetus adalah salad sehat yang biasanya terdiri dari roti bakar atau goreng yang dikombinasikan dengan sayur dan ayam berempah. Sayur yang tersedia seperti tomat, timun, dan selada. Serta, biji delima untuk menambah rasa dan warna. Falafel Salah satu hidangan klasik yang dapat ditemukan hampir di seluruh restoran Timur Tengah. Falafel adalah bola goreng yang terbuat dari buncis atau kacang fava tumbuk dan rempah-rempah, serta menjadi jajanan yang dapat Anda temukan di sudut-sudut kota. Shawarma Dengan potongan ayam atau daging berbumbu yang lembut, ditambah rempah-rempah dimasak di sebuah mesin berputar, lalu disajikan di atas roti penuh dengan selada, saus, sambal, dan jagur. Oleh karena itu, shawarma menjadi hidangan paling populer, yang juga terjangkau, di Dubai. Kapsa Hidangan ini berasal dari Yaman. Kapsa sekarang populer di sepanjang negeri dan sering disajikan dalam acara khusus bagi banyak orang. Pada dasarnya, hidangan ini adalah nasi dengan daging. Tapi, karakteristik rasa dari kapsa datang dari kombinasi kapulaga, kunyit, kayu manis, limau hitam, daun salam, dan pala. Campuran lezat rempah-rempah dalam hidangan ini, serta cara memasak spesialnya, membuat kapsa menjadi hidangan yang wajib dicoba. Haris Ini adalah salah satu hidangan yang setiap hari ditemui di wilayah Gulf selama bulan Ramadan. Haris berbentuk seperti bubur yang terbuat dari gandum, daging, dan mentega. Haris diakini bagus untuk mengembalikan energi seseorang karena mengandung protein karbohidrat dan dapat dimakan saat berbuka puasa atau sahur. Variasi hidangan ini dapat ditemukan di Armenia, Lebanon, Pakistan, dan India. Lukkaimat Makanan ini banyak ditemui di negara-negara Arab. Lukkaimat merupakan salah satu makanan penut favorit di bulan Ramadan. Hidangan ini berbentuk bola-bola kue goreng dan menjadi hidangan yang sempurna mengakhiri buka puasa di Arab. Teksturnya renyah di luar, lembut dan lembek di dalam. Lukkaimat diberi topping sirup yang mengandung rempah saffron, kapulaga, dan kayu manis. Jadi, itulah sahabat beberapa makanan khas Timur Tengah. Bagaimana? Apakah sahabat pernah mencoba hidangan-hidangan itu? Terima kasih telah menonton!